Impressive Aku juga punya nih bakas jerawat di bagian belakang sini nih Keliatan gak? Wuh Oke oke kita blend Oke I see Kamu coveragenya medium to full coverage ya Good 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 Hi everyone, welcome Welcome I'm very happy today karena hari ini aku pengen Spill ke kalian, review dan juga swatchnya Salah satu produk dari brand Korea Yang brand Korea ini tuh aku salut banget Biasanya tuh brand Korea kalo misalnya dateng ke Indonesia Jualan apa adanya ya Kalo mereka punya produk yang dari Korea Mereka jual di Indonesia kayak gitu kan Nah tapi brand ini mereka tuh kayak Menelusuri, meriset dan Memformulasikan produk mereka itu buat Lebih cocok di orang Indonesia Tarang! Ini adalah brand Nasific Ini aku pegang produknya yang Nasific Secret Boot Velvet Cushion Dia ada 4 shades dan aku bakal kasih tau kalian Packagingnya dulu, packagingnya itu dateng Dalam kotak yang kayak gini, kalian bisa dapet semua Informasinya mulai dari ingredients, BPOM Dia diproduksinya di mana Dan juga shadesnya semuanya ada di kotaknya Terus pas dibuka, ini packaging cushionnya lucu banget sih Dia memang size-nya sama kayak size cushion kebanyakan ya Seperti ini, gedenya Gak lebih gede dan gak lebih kecil Tapi aku suka banget sama material packagingnya Kalo misalnya diliat permukaan packagingnya ini Gak glossy, keliatannya matte Tapi pas dipegang itu bukan yang matte Itu tuh kayak megang apa ya, blue drew gitu loh Velvet gitu, enak banget, lembut banget Pas dibuka puffnya seperti ini Puffnya halus, puffnya berfungsi dengan sangat baik Very cute, warnanya pink juga Dan dia juga disegel Jadi kita tinggal buka segelnya Dan ini dia cushionnya Ini beratnya 15 gram Jadi berat yang standar untuk isi sebuah cushion Terima kasih telah menonton! Nah shade aku yang sesungguhnya itu 43N Tapi disini aku pengen tunjukin ke kalian Perbandingan 3 shade tergelap mereka Karena shade paling terang 23N itu udah pasti gak cocok di aku Ini shade 30N sampai 50W itu memang dia itu jaraknya gak terlalu jauh ya Jadi aku pengen bandingin dulu ke kalian Untuk pipi sebelah kiri aku akan pake yang 30N Tuh kayak gitu shadenya 30N ini dia lebih ke warm yellow undertone gitu ya Meskipun dia tulisannya N Which means natural Nah ini undertone-nya aku gak tau kalian bisa melihat dengan jelas atau enggak Tapi ini tuh gak sepenuhnya natural Jadi dia lebih ke natural warm Meskipun tulisannya natural Tapi dia ada sedikit hint yellow-nya Ini dia keliatannya waktu di bagian pipi Emang agak match sama warna kulit aku Tapi di bagian dahi keliatan banget ini lebih terang Jadi ini memang bukan shade yang paling cocok buat aku Sekarang kita pake shade yang lebih cocok buat aku Yaitu 43N 43N di sebelah sini tuh Dia lebih match sama kulit aku Apalagi kalo misalnya dipakainya tipis-tipis Dan diratain ke seluruh wajah Dia match banget Jadi kayak warna kulit aku banget Dan ini undertone-nya sama kayak yang 30N Dia meskipun neutral Tapi ada hint kuning-nya Buat sebelah kirinya Tadi udah aku hapus yang 30N-nya Sekarang kita pake yang 50W Shade paling gelap mereka Jadi temen-temen yang kulitnya lebih gelap dari aku Bisa nih pake yang 50W Dia juga undertone-nya lebih warm Ini keliatan banget kalo ini tuh warm Ada kuning, ada oranye sedikit Disini aku pengen tunjukin kalian tekstur juga formulanya Aku pake 43N Kita pake di pipi dulu ya Pipi tuh biasanya gak pernah ada masalah sih Kalo misalnya aku pake di pipi Dia itu bakal oke-oke aja Tidak ada masalah kalo untuk pipi Dan ini coverage-nya Menurut aku lumayan banget ya Kalian bisa liat ini Bagian bekas jerawat aku Dia bisa langsung tersamarkan Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tuh liat Langsung blur banget bagian bekas jerawatnya Jadi ini sekali layer aja Udah lumayan bisa menyamarkan bekas jerawat Impressive Aku juga punya nih bekas jerawat di bagian belakang sini nih Tuh, keliatan gak? Wuh! Oke-oke, kita blend-kita blend Oke I see kamu coverage-nya medium to full coverage ya Good, 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 good Di bagian hidung sekarang Kita coba di bagian hidung ya Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Oke Ditaruh di hidung Terus aku ratain Oke Di bagian hidung juga oke banget Padahal minggu ini aku belum bersihin komedo sama sekali loh Tapi ini masih bisa nempel dengan sangat baik ya Gak bikin bolong-bolong atau patch gitu Gak ada masalah Sekarang kita pindah ke bagian under eye Aku ambil sedikit aja buat under eye Terus di-tap-tap di bagian under eye So far so good Ini dia finish-nya di kulit aku To be honest, tadi bagian under eye ada sedikit creasing Terus aku blend Sekarang creasing-nya udah mulai terblend Buat finish-nya sebenernya ini bisa dilihat Kayak keliatan glowy, dewy gitu Tapi pas dipegang sebenernya ini tuh matte Aku suka banget sama finish yang kayak gini Karena sebenernya meskipun kulit aku kombinasi oily Aku tuh gak suka look yang terlalu matte Karena kayak keliatannya tuh pucat, gak hidup gitu wajah aku Ini adalah definisi cushion yang perfect buat aku Feel-nya juga nyaman banget Dia gak kerasa berat di kulit aku Kulit aku masih oke-oke banget Gak kerasa kalau ada layer yang menutupi, melapisi kulit aku Ini masih enak banget di kulit aku Dan rata banget Blending-nya halus banget Bagus banget Baik di hidung, di under eye, di pipi, di jidat Semuanya oke Dan jangan lupakan coverage-nya Ini di bagian sini Kemerah-merahan udah gak keliatan sama sekali Dan untuk bagian bekas jerawat Yang tadi di sini sama di bagian pipi sini Udah sangat-sangat tersamarkan Oke ini dia makeup singkatnya Pake dua produk doang Dua jenis produk sih maksudnya Dua jenis produk dari Nasific Buat review Daily Mood Lip Cream-nya Aku udah bikin swatches-nya di sini Jadi kalian bisa langsung tonton Kayaknya gak afdol Kalau misalnya kita gak tes ketahanan ya Jadi aku pengen tunjukin kalian Klip pas aku tes ketahanan ya Aku pengen wear test Sekarang jam setengah 2 Itu 13.37 Dan aku akan check-in lagi nanti Dan liat performanya kayak apa Ini udah jam setengah 6 Tuh, keliatan gak? Dan ini minyaknya udah mulai keluar Karena wajah aku itu Dia kombinasi oily dan oily-nya itu Parah banget di bagian t-zone Aku merasa ini wajar banget Kalau misalnya di bagian t-zone Udah mulai keluar Tapi di bagian pipi Dia masih oke lah ya Nah tapi di sini aku mau point out Oksidasinya Karena tadi pas aku keluar Sama temen aku Temen aku tuh notice Kalo kulit aku itu Mukanya lebih gelap daripada leher Karena aku kan gak pake cushion Sampai leher ya Aku cuma pake di muka aja Ternyata Oksidasi dari Cushionnya Nasific ini Lumayan ya Pas tadi aku pake di muka Dia itu emang Pas sama warna muka aku Tapi pas udah berjalannya waktu Apalagi tadi kan aku panas-panasnya Di luar neck motor ya Dia itu jadi lebih menggelap Yang aku sukanya Meskipun dia menggelap Karena oksidasi Oksidasinya itu gak jadi abu-abu Dia itu tetap stay sama undertone-nya Oksidasinya juga tetap di warm yellow Jadi gitu aja note buat kalian Kalo misalnya kalian 1 ton sama aku Mungkin kalian lebih cocok pake yang 30N Oke aku rasa segitu aja Buat review Nasific Secret Mood Velvet Cushion Thank you so much for watching I'll see you guys on the next video Bye